Al-Fatihah 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 Tentu, dan begitu sebaliknya, lisan bisa berkata aku tidak meyakini, tapi mungkin hatinya meyakini. Sehingga memang kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah betul-betul mengakui dan meyakini dengan hati terlebih dahulu. Jadi hati kita mengakui, meyakini, betul-betul bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Jadi hati dulu harus yakin, hati dulu harus betul-betul mengakui, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Oleh karena itu nanti dalam bab aqidah, kita akan masuk dalam wilayah pembahasan tentang taklid. Meyakini, tapi keyakinannya ikut-ikutan orang lain. Yakin, iya betul yakin. Tapi keyakinannya ikut orang lain. Bukan didapatkan oleh hasil usahanya sendiri untuk mendapatkan keyakinan tersebut. Dalam bab aqidah nanti kita akan bahas secara rinci, bahasanya kewajiban kita yang sesungguhnya dalam meyakini mengakui adanya Allah dan meyakini juga mengakui Allah maha tunggal, itu tidak cukup mengikuti kata guru saya, kata orang tua saya, kata fulan bin fulan, tidak cukup. Tapi harus tahu betul-betul berdasarkan ilmu dan dalilnya. Walaupun ilmu dan dalilnya ini simple sekali. Dari mana kau tahu-tahu yang yakin adanya Allah? Gampang, adanya ciptaannya alam semesta ini sudah menunjukkan adanya pencipta, yaitu Allah. Simple gitu saja. Itu kita sudah keluar dengan yang seperti ini, keyakinan begini, dengan pengetahuan kita bahwasannya adanya Allah itu karena atau kita tahu dari mana adanya Allah, adanya alam semesta, adanya ciptaannya, itu kita sudah keluar dari taklid. Jadi yang diminta di sini adalah keyakinan yang berdasarkan dalil. Tapi ini bukan pembahasan fikir nanti, ini pembahasan akidah. Ini hanya kami hadirkan sebagai gambaran saja dan wawasan tentunya. Hanya yang akan kami bahas adalah tentang mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa sih hukum mengucapkan dua kalimat syahadat? Sepakat para ulama bahasanya, mengucapkan dua kalimat syahadat, itu hukumnya adalah wajib. Sepakat semuanya. Hukumnya adalah wajib. Meyakini di dalam hati saja, mengakui di dalam hati saja, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak cukup. Tapi harus diucapkan melalui lisan bagi yang mampu. Bagi yang bisa bicara. Jadi kita betul-betul harus meyakini, iya. Di mana keyakinan? Ada dalam hati. Harus mengakui, iya. Di mana pengakuan? Ada dalam hati. Cukup begini saja? Tidak cukup. Tapi harus diucapkan melalui lisan kita. Nah makanya, nanti para ulama membahas. Bahasanya, yang pertama, hukum mengucapkan dua kalimat syahadat, ulama sepakat. Ini adalah wajib. Ini adalah wajib. Hanya nanti timbul pertanyaan. Kalau ada orang. Orang tersebut meyakini, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Betul-betul meyakini, keyakinan yang kuat ada dalam hatinya. Ini keyakinan kuat. Tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah sah iman Islamnya atau tidak? Ini pertanyaan. Contoh ada orang. Di negara yang memang mayoritas adalah non-muslim. Benci lagi misalkan. Jangan kita ngomong tidak benci dulu. Pokoknya di negara mayoritas non-muslim. Sebetulnya dia ini dalam hatinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Allah itu maha tunggal. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dia belum mau mengucapkan itu melalui lisannya. Ini nanti dianggap atau tidak iman Islamnya. Ini pertanyaan. Tolong siapkan kursi. Baik. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama. Yang mengatakan bahwasannya. Selama ada keyakinan di dalam hati kita. Ada pengakuan di dalam hati kita. Bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka imannya sah dan dianggap. Imannya sah dan dianggap. Selama keyakinan tersebut ada. Maka imannya sah dan dianggap. Maka imannya sah dan dianggap. Hanya dia dapat dosa. Kenapa? Karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita tahu disepakati bahwasannya mengucapkan dua kalimat syahadat adalah wajib. Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah wajib. Sehingga kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dia telah berdosa. Tapi imannya sah. Di sisi Allah SWT. Ini ada gambaran seperti ini. Ini pendapat pertama dan ini adalah jumhur ulama. Hanya nanti, walaupun imannya sah, Islamnya tetap tidak dianggap sah. Jadi nanti orang tersebut walaupun betul dalam hatinya ada keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin dengan siyakin-yakinnya. Pengakuan dengan setulus-tulusnya. Tapi karena belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun imannya diisi Allah dianggap dan diakui oleh Allah nanti. Tapi tetap secara zahir dia tidak disebut muslim. Tidak boleh mewarisi hartanya orang muslim. Tidak boleh nanti dikuburkan dikuburannya orang muslim. Dan begitu seterusnya. Makanya ini penting mengucapkan dua kalimat syahadat. Pendapat kedua mengatakan Pokoknya, kalau orang Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Walaupun dalam hatinya ada keyakinan Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka selain Islamnya tidak sah, tidak dianggap. Imannya juga tidak dianggap. Pendapat kedua ini syadid ketat sekali. Tapi jumlah ulama mengambil pendapat pertama. Diulangi lagi. Fikih harus agak detail ya. Hukum mengucapkan dua kalimat syahadat. Ulama semua sepakat. Bahwasannya hukumnya wajib sepakat. Ini pertama. Baik, pertanyaannya. Kalau ada orang Di dalam hatinya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana dengan iman Islamnya? Pendapat pertama. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasannya. Imannya tetap dianggap di sisi Allah. Tapi dia bukan muslim. Maksudnya bukan muslim bagaimana? Maksudnya bukan muslim. Tidak boleh nanti hukum-hukum berkaitan dengan orang muslim itu berjalan nanti. Tidak boleh dinikahkan dengan anak kita. Karena hukumnya secara utuhir dia bukan muslim. Tidak boleh mewarisi harta kita kaum muslimin. Karena secara utuhir dia bukan muslim. Syarat sering mewarisi nanti kita belajar dalam bab irith adalah muslim. Tidak boleh dikuburkan dikuburannya orang muslim. Kenapa alasannya? Karena dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka pendapat pertama ini simpelnya begini. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini adalah syarat untuk mengamalkan hukum-hukum dalam Islam. Syarat. Kalau urusan keimanan. Selama ada keyakinan. Karena iman itu urusannya hati. Ada keyakinan. Ada pengakuan betul-betul. Tulus. Di dalam hatinya tidak ada Tuhan sayurin Allah. Maka imannya akan dianggap diisi Allah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua. Wah ini berat. Pendapat kedua ini. Yang namanya. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu syatrun. Bagian daripada iman. Artinya kalau tidak diucapkan. Padahal posisinya dia mampu. Maka tidak dianggap sama sekali imannya. Allah. Selain Islamnya memang tidak sah. Ini sejarah jelas. Juga tidak dianggap diisi Allah. Cuma ini pendapat. Minoritas daripada. Ulama. Kita masuk. Atau kita mengikuti pendapat jumhur ulama. Yang pertama. Baik. Kecuali. Kalau tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena ada udhur. Ada udhur. Dari sisi khilqah. Memang diciptakan. Tidak bisa bicara. Contohnya. Atau dari sisi yang lain. Dari sisi apa. Tidak mengucapkan itu. Karena tidak terdengar oleh kita. Oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa kau bisa begitu. Karena. Takut berada di bawah ancaman. Kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka akan dibunuh oleh orang sekitarnya. Ini kecuali. Pengecualian. Baik. Apa konsekuensi. Apa akibat daripada pendapat pertama. Pendapat kedua ini apa. Pendapat pertama. Yang mengatakan bahwasannya. Yang namanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu adalah syarat. Untuk. Menjalankan hukum-hukum Islam saja. Berarti. Orang yang belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Selama ada keyakinan dalam hatinya. Pengakuan dalam hatinya. Tidak ada Tuhan. Selain Allah. Maka yaumal qiyamah. Tetap akan selamat. Pada akhirnya akan di surga. Tidak akan kekal di neraka. Yaumal qiyamah. Karena ahlu sunnah wal jamaah. Kita punya qaida yang sangat kuat dan jelas. Bahwasannya selama ada iman di dalam hati seseorang. Ada iman di dalam hati seseorang. Maka dia tidak akan pernah kekal di neraka. Walaupun belum pernah mengamalkan ibadah apapun. Hati-hati. Jangan salah faham. Belum tidak akan kekal di neraka. Bukan tidak akan masuk neraka. Ini kami sampaikan. Jangan sampai di pelintir ini. Akhidat al-sunnah wal jamaah tegas. Jelas dalam hal ini. Selama ada iman di dalam hati seorang hamba. Meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad. Ketusan Allah. Dan seterusnya daripada iman-iman yang wajib diimani. Maka hamba ini tidak akan kekal di neraka. Artinya pada akhirnya akan masuk surga. Pada akhirnya akan masuk surga. Ujungnya nanti surga. Kami tidak mengatakan tidak akan masuk neraka. Bukan. Tidak kekal di neraka. Artinya berpotensi masuk neraka terlebih dahulu. Ini pendapat pertama. Kalau pendapat kedua ya imannya tidak dianggap. Sudahlah tidak dianggap berarti. Nah makanya. Karena koidah ini harus betul-betul diingat. Difahami betul. Selama orang tersebut punya iman dalam hatinya. Dia tidak akan pernah kekal di neraka. Walaupun harus nyicipi neraka terlebih dahulu. Na'udzubillahimin zalik. Nah Ustaz bagaimana caranya kalau ingin langsung masuk surga? Ya ada iman, ya ada amal. Iman Islam, ihsannya dipakai dong. Kalau ingin langsung masuk surga. Baik. Jadi ini. Jadi Masya Allah. Urusan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini hukumnya adalah wajib. Dan kita ikut pendapat jumur ulama yang mengatakan bahwasannya. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syarat untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Baik. Dan. Siapapun yang dalam hatinya ada keimanan. Walaupun tidak pernah beramal sedikit pun. Tidak akan pernah kekal di neraka. Artinya pada akhirnya akan masuk surga. Karena memang ayat-ayat hadis-hadisnya jelas. Sejantaranya hadis. Jadi walaupun imam bukhur imam muslim. Menkala. La ilaha illallah. Dakhalal jannah. Orang yang mengatakan. Maksudnya yang mengatakan. Yang sumber dari keyakinan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Akan masuk surga. Nah ini. Jadi. Iman ini makanya wajib dijaga. Perlu dijaga. Betul-betul. Kenapa? Karena kunci kita bisa ke surganya Allah. Adalah dengan iman. Dan Islam. Islam amalan tohir kita. Dan ihsan nanti. Amalan hati kita. Itu bisa ke surga. Pokoknya intinya kalau urusan neraka jangan main-main. Urusan neraka jangan main-main. Banyak riwayat menceritakan bagaimana mengerikannya api neraka. Ada riwayat mengatakan. Paling ringannya siksa neraka itu. Nanti ada seseorang. Diletakkan barah api dari neraka di kakinya. Kemudian nanti. Sebab daripada. Barah api neraka ini. Otaknya akan mendidih. Itu paling ringan itu. Artinya di setrika itu lebih ringan. Setrika, panasnya setrika gak ada apa-apanya. Atau panasnya Arab Saudi sana yang katanya sampai 50 derajat. Jelas gak ada apa-apanya itu. Dibandingkan. Dengan paling ringannya siksa neraka. Masya Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat lagi dikatakan. Kalau pengen tahu kedalaman neraka. Itu gambarannya begini. Kita kan dulu ya. Mungkin zaman-zaman dululah. Zaman-zaman dulu itu ada sumur namanya sumur timbah. Pernah ya? Bapak-bapak pasti tahu lah sumur timbah. Sumur timbah. Sumur yang dibuat melingkar begitu. Kemudian digali ke dalam. Kemudian pakai untuk mengambil airnya pakai timbah. Karena ada biasanya anak-anak isang. Anak-anak isang apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah lempar batu ke dalam sumur. Kerikil-kerikil kecil itu. Biasanya ada anak-anak isang begitu itu. Coba kalau kita lempar batu. Batu kecil. Dari atas atau dari mulut sumur itu. Kita lempar begini. Kemudian kita lepaskan. Pegang begini. Di mulut sumur lepaskan. Sumur yang kedalamannya contoh 30 meter itu. Batu itu dari mulut sumur. Jatuh ke bawah. Paling juga satu menit. Akan sampai ke dasar sumur. Coba. Begini. Kemudian lepaskan. 30 meter, 40 meter. Paling satu menit. Sudah sampai ke dasar sumur. Kalau ingin tahu dalamnya neraka. Kalau kita jatuhkan batu dari atas. Kita lepaskan begini. Itu kapan sampai ke dasar neraka? Itu sampai ke dasar neraka nanti setelah 70 tahun. Kemudian. Nah itu neraka jahannam. Jadi kalau kita lempar batu begini. Dari atas kita lepaskan. Kapan sampai ke dasar neraka? Nanti setelah 70 tahun. Ahli surga semuanya. Amin. Kemudian ada sebuah hadis suha'ih juga. Menggambarkan bagaimana Pedih dan mengerikannya siksa neraka. Dan bagaimana indah dan ni'matnya Kenikmatan surga. Jadi nanti yawm al-qiyamah itu akan ada dua model manusia. Dua orang. Ahli neraka dengan ahli surga. Yang ahli neraka ini Adalah orang yang ketika di dunia Diberikan kenikmatan yang sangat banyak Bahkan paling banyak Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Hartanya Masya Allah Paling banyak. Mungkin betul-betul sudah tidak berseri sama sekali. Ini hartanya. Pangkat jabatannya Jangan tanya Dihormati, disegani oleh orang. Badannya Allah berikan kesehatan yang luar biasa. Popularitasnya Tinggi Sehingga dipuji-puji oleh orang. Intinya orang ini Ketika di dunia Ketika masih hidup Adalah orang yang Paling banyak Mendapatkan Kenikmatan dari Allah. Tapi ternyata Setelah dihisap Orang ini harus Merasakan Neraka. Harus dimasukkan ke neraka jahannam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Masukkan Hamba ini Ke neraka jahannam. Kemudian Dimasukkan Setelah dimasukkan Keluarkan lagi. Agar kita semua Yang masih hidup ini Bisa ngambil pelajaran. Jadi orang ini Adalah ahli neraka. Allah masukkan Sekejap Ke neraka Dan dikeluarkan lagi. Pangkat dalam Riwayat Yusbal Dalam riwayat Yuhmas Yuhmas Ditenggelamkan Sedikit Yusbal Dicelupkan Sedikit saja Begitu Ke azab Neraka Peneraka Sesaat Dimasukkan ke neraka Kemudian Dikeluarkan lagi. Kemudian Allah tanya Wahai fulan Apakah Apakah engkau Pernah Mendapatkan Kenikmatan Sedikit saja Jadi Allah Bertanya Kepada hamba ini Setelah Dimasukkan Sekejap Di neraka Ini hadis Suhae Apa jawaban Hamba ini Ya Allah Aku Tidak Pernah Sedikit pun Mendapatkan Kenikmatan Ya Allah Loh Bukannya Hamba ini Yang paling Banyak Dulu Ketika di dunia Mendapatkan Kenikmatan Kok sekarang Ketika ditanya Mungkir Di depan Allah Bukan Mungkir Keinginannya Bukan Sengaja Mungkir Bukan Tapi Karena Pedihnya Siksa Neraka Yang Sekejap Itu Melupakan Semua Kenikmatan Dunia Apa yang kita miliki Harta Hilang Jabatan Hilang Itu semua Popularitas Hilang Apa-apa yang kita miliki Semua yang kita miliki Jika dibandingkan dengan Sekejap Daripada Adab neraka Itu lebih berat Sekejap Adab neraka Apalagi Kalau kekal Di dalamnya Hamba Yang satu Adalah Hamba Allah Ahli surga Ketika Di dunia Hamba Ini Paling Banyak Dapat Ujian Cobaan Dari Allah Penyakitan Orangnya Miskin Ia Dicacimaki Orang Juga Ia Diledek Orang Juga Ia Pokoknya Sudah Super Orang Ini Dapat Cobaan Dari Allah Tapi Orang Ini Memang Ahli Surga Hanya Allah Masukkan Sekejap Ke Surga Kemudian Allah Keluarkan Lagi Allah Tanya Apakah Pernah Engkau Mengalami Penderitaan Sedikit Saja Ketika Engkau Hidup Di Dunia Atau Selama Ini Selama Ini Hidup Di Dunia Apa Jawaban Hamba Ini Tidak Pernah Ya Allah Loh Padahal Waktu Dunia Ini Hidup Bertahun Tahun Ini Paling Banyak Dapat Cobaan Penderitaannya Luar Biasa Secara Zahir Tapi Kok Baru Sekejap Masuk Surga Ditanya Sudah Lupa Penderitaan Yang Dialami Selama Ini Di Dunia Bukan Lupa Karena Sengaja Lupa Bukan Atau Lupa Karena Memang Pura-pura Di Depan Allah Tidak Ada Hari Itu Tidak 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 Kenapa Seperti Itu Penyebabnya Hanya Satu Saking Nikmatnya Nikmat Surga Jadi Apapun Penderitaan Yang kita Alami Selama Ini Atau Sepanjang Hidup Kita Itu Tidak Ada Apa-apanya Dimari Sekejap Sesaat Masuk Surga Itu Sesaat Bagaimana Dengan Kholidina Fihah Kekal Di Dalam Selama Lama Bagaimana Dengan Itu Makanya Jangan Pernah Jual Akhirat Kita Dengan Dunia Kita Makanya Allah Mengibaratkan Dalam Quran Selalu Thamanan Kalilah Murah Murah Dunia Itu Murah Tapi Ketika Allah Sebuah Hadis Rasulullah Ketika Mengibaratkan Surga Perniagaan Allah Yang Mahal Apa Itu Surga Kalau Dunia Dunia Selalu Dalam Quran Atau Hadith Itu Direndahkan Betul-betul Serendah-rendahnya Dikecilkan Sekecil-kecilnya Ini agar Kita Umat Islam Tahu Dunia Ini Tidak Ada Apa-apanya Kecil Dalam Sebuah Ayat Dikatakan Apa Apalah Kehidupan Dunia Ini Dibandingkan Di akhirat Itu Hanya Perhiasan Sekejap Nah Adanya Iman Di dalam Hati Kita Selama Kita Beriman Kepada Allah Walaupun Belum Pernah Beramal Sedikit Pun Itu Cukup Untuk Membuat Kita Tidak Kekal Di Neraka Tapi Kan Tau Sendiri Siksan Neraka Sekejap Ngeri Begitu Mau Coba Coba Udahlah Ustadz Yang penting Beriman Gak usah Amalan Solat Gak usah Puasa Gak usah Zakat Gak usah Ngaji Gak usah Pokoknya Di rumah Yang penting Gak ada Iman Kan Nanti Orang beriman Ujung-ujung Di surga Pertanyaannya Berapa Ribu Tahun Sekejap Saja Sudah Begitu Syarat Mutlak Kalau Pengen Kesurga Iman Dan Amal Tidak Bisa Ditinggalkan Walaupun Memang Iman Saja Itu Memang Ini Pemberian Dari Allah Iman Saja Itu Akan Membuat Kita Selamat Daripada Kekal Di Neraka Bukan Tidak Masuk Neraka Hati-hati Jangan Sampai Salah Baik Nah Inilah Makanya Beruntung Kita Semua Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Imam Ghazali Mengatakan Apa Paling Gede-gedenya Ni'mat Untuk Kita Adalah Ni'mat Syahadat Allah Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Ni'mat Iman Maka Beruntung Semuanya Yang Hadir Di tempat Ini Saat Ini Allah Berikan Kenikmatan Yang Paling Agung Ini Yang Tidak Ada Bandingannya Dengan Apapun Dengan Iman Inilah Ini Kunci Surga Dengan Iman Ini Kita Tidak Bisa Kekal Di Neraka Iman Iman Dan Iman Dibarengi Dengan Amal Insyaallah Langsung Masuk Surga Wallahu A'lam Bessal Dibarengi 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 Dibarengi